Ampun tuanku, pengorbanan demi cinta adalah indah dan pengorbanan demi negara sungguh mulia. Tapi apalah artinya berkorban dengan tangan berlumur darah manusia yang tidak berdosa? Apa tuanku sanggup melakukannya? Mungkin masih kurang jelas bagi tuanku kalau permintaan saya sebetulnya satu penolakan. Apakah ini semua hanya satu permainan? Beta sanggup berkorban demi rakyatmu dan kamu memperkecilkan usaha Beta ini? Beranikah mempersendakan Beta? Mempersendakan Beta yang ingin melindungi kedawatan kerajaanmu? Sungguh mulia niat tuanku itu. Tapi apakah itu niat yang keluar dari hati? Saya sudah membuat keputusan untuk kembali ke Tanah Jawa untuk bersama Pangeran Demak. Tetapi mengapa hasrat saya itu juga tuanku halangi? Kamu sedar kepada siapa kamu berkata ini? Beta bukan rakyat kecil, Mok. Untuk kamu berlakukan sedemikian rupa. Rakyat kecil saya. Rakyat kecil saya yang demi mereka yang mulia tuanku sanggup korbankan putra mahkota itu. Apa ada di antara kalian yang pernah bertanya, Mengapa saya datang ke negeri ini? Saya hanya menuruti kata hati. Itu hak saya. Hak setiap manusia. Hak untuk memilih. Saya tidak ingin layu di keraton. Saya ingin merdeka. Bebas untuk mencintai dan dicintai. Bukan mengingkari kebesaran Melaka. Jikalau betul kebesaran Melaka berada di telunjuk tuanku, mengapa perlu perkawinan ini untuk menyelamatkan negara saya? Kamu berbicara tanpa beralas. Kamu lupa yang Bumi Melaka ini Bumi Perdaulat. Saya hiris luka yang betul terima di atas tanah yang kamu pijak. Ini semelaka sakitnya dirasa. Bilu betul dengar hirisan katanya itu. Saya hanya ingin. terus berdiam di atas puncak belom ledang. supaya tidak melukai hati sesiapa pun. Ijinkan saya, tuanku. lebih baik untuk perkenankan permintaan kamu. tetapi... perbuatanmu ini tetap neraka. Dan sesungguhnya Bumi Melaka ini Bumi Perdaulat! Bumi Melaka ini Bumi Perdaulat! Kamu akan keseorangan di puncak ledang sahaja. Tidak boleh dipandang sesiapa sesudah subuh pulak. Nascaya dia yang memandang betah sumpah hilang nyawa berbuntahkan tanah! Bumi Perdaulat! Memang besar daulat Melaka. Tapi sayang tuanku mensiasiakannya. Daulat tuanku! Semoga tuanku bertakta hingga ke akhir zaman. Terima kasih telah menonton!